Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali bersama aku, Kiara Leswara Dan hari ini kita akan bener-bener Full review, full swatches Mix and match, bikin beberapa look Dari palet terbaru dari Makeover This is their newest Hall of Stars Powerstay Eye Palette Dan juga Futurist Gleam Powerstay Eye Palette Ini dua-duanya, oh my god Makeover, you did it again And as a disclaimer, yes, this video is sponsored by Makeover Tapi seperti biasa, aku udah tried and tested Then, yeah, you know It's all honest opinion here But yeah, without further ado, langsung aja yuk kita Masuk ke videonya, kamera Zoom, that's it Oke, sebelum hal-hal yang lain, kita pake base-nya dulu Aku mau pake Makeover Powerstay Cushion Supaya lebih ringkas hari ini Besok aku tuh bener-bener excited buat share ke kalian About the eyeshadow Oh my god, aku kayak pas Liat kayak, huh? 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 Gitu Bener-bener terkaget-kaget Dan aku akan number cepat aja Proses makeupku ini Karena kita akan fokus di eye makeup looks-nya sebenernya Jadi I'm not gonna go into details Kalian juga udah hafal lah ya I love this cushion Ya hasilnya matte Ya tahan lama It stays really nicely on my skin Aku pake warna N20 if you guys are wondering Dan aku lagi banyak sekali Merah-merah jerawat Mau dapet ini Mau spray sedikit Let everything sink in Jadi it's very exciting untuk bahas si eyeshadow Tapi eye look won't look good without a good base Another layer of the cushion Buat ngeratain warna karakternya My favorite Euphoria blush Sayangnya kayaknya udah sold out ya di makeover Aku gak tau sih Please makeover, bring it back We all love it Ya gak sih? Ini tuh bener-bener bagus Parah blush onnya Aduh Gak ngerti lagi Ini cream blush ya by the way Pardon suara AA Aku mau set everything Pake si Power Stay Powder Kebetulan aku lagi punyanya W21 Aku biasanya pake N20 For any Power Stay product Sisanya pake brush Aja ya Aku mau set lagi pake spray Biar mukaku lebih glowy Aku mau bikin alis dulu Off cam aja Biar kalian gak bosan And I'll be right back Oke alis udah jadi Dan mari kita masuk ke bagian yang serunya So yes Makeover just launched their newest palettes Ini itu Isinya satu palettes Ada 12 warna Jadi untuk Hall of Stars ini Dia warnanya tuh lebih ke neutral Ada touch of maroonnya sedikit Ya kamu bisa lihat sendiri disini Cantik banget Terdiri dari matte Ada susu ada yang shimmernya Ya kan kamu bisa lihat sendiri Dan aku bakal kasih kalian swatchnya disini Menurut aku This one bakal cocok banget Buat kalian-kalian yang suka Neutral eyeshadow look Yang suka bereksperimen dengan Warna-warna tanah Warna-warna earthy This one is definitely for you Tapi at the same time Tetap bisa bikin bold Karena lihat deh Dia bahkan sampai ada yang hitam Pekatnya juga Sedangkan Power Stay Eye palette yang kedua Yaitu si Futurist Glimp Itu dia lebih berani Lebih banyak pop of colorsnya Kamu bisa lihat sini Dia ada matte pinknya disini Tapi at the same time Sebenernya tetap ada neutral saya juga Jadi sebenernya menurut aku Dua palette ini tuh Bener-bener apa ya Dibikin sama makeover Sangat versatile Jadi gak yang kayak dipatok banget Oh ini buat kamu yang suka Warna-warni aja Gak bisa bikin natural look Kayak enggak Ini tetap dikasih Kayak warna-warna yang naturalnya juga Mungkin kamu makeup artist Yang suka bikin wedding look Itu kayaknya lebih cocok Sama warna yang kayak gini Sedangkan kalau kamu yang lebih Buat artsy look This one will be perfect for you Oh iya dan ini aku akan kasih Swatchesnya setelah ini Sekarang mari kita langsung dandan Aku akan pakai dua palette ini Di mata kanan kiri aku Feature is gleam untuk di mata kanan Sedangkan di mata kiri ada si Hall of Stars ini Untuk ngasih lihat kalian How versatile these palettes are Aku akan bikin empat looks Pertama kita akan bikin yang natural look Kedua yang soft glam look Ketiga aku mau bikin yang bold glam look Dan keempat kita akan bikin yang fun and artsy look Oke? Jadi mungkin video akan panjang Ambil snack kalian dulu Dan ya langsung aja Kita mulai looksnya Sambil aku ngobrol-ngobrol Soal feel aku tentang palette ini Pertama kita mulai dari yang sebelah sini ya Feature is clean Oke semuanya cukup zoom Aku akan ambil warna Milky Way So Milky Way itu kayak warna ivory Yang terang gitu Very light Aku akan jadiin base-nya dulu Yang menarik dari palette ini Buat aku pribadi ya Itu sebenernya adalah Kayak aku tuh tau Salah satu claim-nya Itu setelah aku kayak iseng nyobain sendiri gitu loh Jadi pas aku Lagi aku trial dulu palette-nya Aku tuh bikin look warna Ijo Tosca Terus Aku mau bikin story Satu lagi Dan aku tuh kayak Gak mau ngapus si eyeshadownya gitu loh Jadi aku pake yang ini Terus aku tumpuk sama si Aurora nih Kalau gak salah Gak pink ning Sorry kayak deep purple gitu ya Dan itu kemix Jadinya Cantik banget Kamu bisa liat Nanti aku taruh disini deh videonya Kagetnya gini lah Biasanya kan kalau misalnya ditumpuk gitu ya Kalau formulanya kurang oke Biasanya kalau ditumpuk gitu tuh Malah jadinya tuh kayak Kotor gitu Muddy gitu kan Sedangkan Pas kemarin itu Pas yang aku coba Itu bener-bener flawless loh guys Bener-bener kayak Jadi warna baru gitu Kayak seolah-olah itu kayak Pigment-pigment yang Liquid yang bisa dicampur-campur gitu loh Padahal kan ini Ya eyeshadow palette gitu Aku juga agak kaget Dan ternyata setelah itu Pas aku baca-baca lagi Klaim-klaimnya Oh dia emang bisa dimix gitu guys Jadi emang ada teknologinya gitu Di dalam si pigmentasi palette Eyeshadow palettes ini gitu Dia emang bisa bikin Bahkan katanya ya Kombinasinya tuh bisa bikin Sampai 100 warna 100 lebih warna lah gitu Jadi keren banget Ternyata kita coba-coba juga Nah ini by the way Untuk yang natural look Sebelah sini Aku mau bikin yang Kayak semi-semi Korean eyes Jadi kurang lebih begini Aku akan ambil sekarang Yang matte Nah brownnya Yang unknown Sedikit aja Little goes a really long way With this palette Karena dia pigmentasinya Ada banget Dan untuk masalah kayak Apakah dia fall out So far sih aman ya Di aku gak fall out Di sini juga gak banyak kickbacknya Kalau kalian lihat Ya kan tuh Dia bener-bener padat Dan nge-grip gitu loh Si eyeshadownya Jadi jujur ini feels like Eyeshadow high-end luar gitu I'm so proud That it is local Aku tarik ke sini Terus aku mau ambil Sedikit warna ini Apa ini Stardust Tapi gak mau terlalu tebal Jadi aku mau kasih si Milky Way lagi Nah ini Buat natural eye looknya Kalian lihat Jadi palette warna-warna gini Kalau kalian lagi pake hari-hari natural You can create this ya Terus Untuk yang sebelah sini Kita bisa bikin juga natural Obviously Ya aku bikin yang lebih coklat Pertama Ambil warna story Ini segini aja Lihat kan Warnanya Cantik Duh yang ini paletnya Perfect banget ya Buat bikin Makeup-makeup Wissuda Buat bikin Makeup-makeup Wedding Itu finishnya ada banyak Ada yang Ultra smooth matte Ini matte yang aku pake Terus dia ada juga Silky satin Ada yang iridescent shimmer Ada yang metallic Sama ada yang glitter Jadi emang ini Udah all in one Paletnya Lalu kita ambil warna ini Reputation Lihat ya Lihat-lihat Lihat kan Yang terangkat banyak Tapi disininya Tidak berantakan Very nice Formulanya Eh tunggu Ini natural Kiara Sebentar jangan bebas dulu Aku mau campur warna Serene disini Kita naturalin Kita blend ke tengah sini Ambil story lagi Aku senatural-natural Eyeshadow look Aku biasa tetep pake sih guys Eyeshadow di bawah Oke So these are my natural looks Dia bener-bener Soft and matte Gitu aku sukanya Kita pake sedikit Maskara dulu Biar kayak Keliatan look jadinya My favorite Makeover Mascara Ini bener-bener Udah gak tau Botol keberapa Favorit aku Banget-bangetan Karena masih natural look Aku pake tipis-tipis aja dulu Complete everything Pake makeover Euphoria yang sekayat Aku mau tambah sedikit bronzer Biar lebih warm mukanya So this is the natural look Kamu saya sendiri Ini bener-bener Natural Ini yang sisi-sini And now mari kita move on Ke look yang kedua Yaitu soft glam look Ini bakal jadi favorit Buat temen-temen Yang suka kekondangan Atau jadi brightsmith Sebelah sini aku mau bawa dia Ke arah pink Yang fantasy ini Pengen aku campur Sama milky way Untuk bikin warna Baby pink Kamu bisa liat Yang penting Sama tekstur ya guys Ini kan sama-sama matte Ini bisa di mix And it will create New shade See Lucu banget Let's do this Kamu udah mulai bisa liat kan Ada sentuhan blushing pink Di situ Aku mau tambahin warna Stardust ini Buat di tengah-tengah Si warna unknown ini Buat ngedefinisiin Si liner coklat tadi Yang kita bikin hazy Nah disini kita mau bikin Agak lebih tebal Bawah ke bawah juga Cukup mau tambahin lagi Si stardust Buat disini Jadi bener-bener kayak Hello eyes Atas bawah gitu Oh my god Look at that Suka banget-bangetan Nah that my friend Is soft glam Untuk sebelah sini I think kita butuh sedikit Blush Blush on warna pink Untuk sebelah sini Dan sejujurnya Dari tadi udah gatel Pengen pake si stardust As a blush topper Karena terlihat Menjanjikan banget Uh oh It's pretty Terus sebelah sini Mari kita sulap Juga jadi soft glam Oke so aku dari tadi udah kayak Uh I've been eyeing this color Empire ini Tipe warna yang aku bakal Kayak suka pake Sendirian Tuh kami bisa sendiri Look at that Ini gak gini doang Masa udah kelar sih Gak seru banget Terlalu gampang nih Formulanya gak terlalu bagus But for that perfect blended look Kita ambil blending brush Yang tadi pertama Kita pake Di bawahnya Kita agak bawa sedikit Ke atas sini Gak usah aku tambahin produk lagi Karena dia masih ada disini Jadi sebenernya aliran makeupnya Juga agak beda sih Kanan kiri Sini aku bawa bikin lebih Ke arah korean Atau ke arah doyin juga Sedangkan yang sebelah sini Aku bawa Lebih ke western ya Sebelumnya bisa tuker-tuker Let's use gorgeous Gorgeous kayaknya bagusnya Buat highlighter Gorgeous aku mau pake disini Soft glam banget Menurut aku Mungkin ini agak ke bold Bagi beberapa orang Tapi masih bisa lah Dibilang soft glam Di kamus aku Hah bahkan saking pigmentednya Kamu bisa liat gak sih barusan Ini kayak Ngebentuk cut crease Padahal gak pake concealer Atau apapun lagi Jadi dia nempel banget Ini aku ngerasain banget sih Eyeshadownya ada gripnya gitu Ke kulit kita Jadi kita tuh bisa Ngeshape sesuka kita gitu Bener-bener bisa berkreasi Dengan eyeshadow ini Tambahin sedikit Reputation Buat di bawahnya A bit too much Terlalu dark Jangan sedih Kan kita bisa mix Aku mau mix story Sama sirin Tambah sedikit lagi Gorgeous Terus mari kita Layer lagi si Mascara There you have it Soft glam Eye makeup lot Oh wait 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 Kita ganti lipstick Sebelah sini aku mau tambahin blush on yang agak lebih coklat Dan kalau tadi sebelah sini kita pake stardust Sebelah sini aku mau main dengan gorgeous Stay gorgeous Dan gorgeous Cuma kita pake juga ya di hidung Unten.com Untuk soft glam look versi aku Ini yang pake hall of stars Untuk bold glam Aku mau mulai main sama warna-warna yang Lebih boldnya obviously Disini ada si aurora Ada si covered Nah dari tadi kan kita bawa ke arah pink Sekarang aku mau bawa ke arah Warna orangenya Jadi kita ambil si flare Disininya gak berantakan Nih aku gini nih Udah beneran pigmentnya Jago banget ini formulanya Kayak nempel aja gitu disitu Nah disini aku pake si flare Aku mau campur sama Milky Way si flare-nya Buat bikin warna baru transisi Sebenernya kalau kalian mau Kalian lebih niat ya Kalian tuh bisa loh pake kayak mixing palette gini Jadi Kita mau ambil flare Cuma sebenernya aku tuh agak sedih Kalau nge-scrape kayak gini Ambil flare Milky Way juga aku scrape Ada adonan gitu Brush Liat dong Bikin warna baru guys Fun Seru banget Bener-bener bikin warna baru Kalau bikin warna shimmer baru Itu mungkin kayak oke Lebih possible Meskipun kalau formulanya Eh itu pasti akan jelek Bikin matte baru Menurut aku tuh sesuatu sih Karena matte aja kadang-kadang Kalau di layer tuh kan kayak Gak nyamuk Gak mau bareng gitu Jadi kayak Jadi kayak patchy gitu kan Ini Yaudah kalian sendiri lah Bagus banget Ini bukan aku mencoba untuk Kayak bagus-bagusin atau gimana Tapi menurut aku jujur Ini formula yang beneran bagus banget gitu Terus Kita lanjut ke covered Covered itu dia So creamy Look at that shade Kita bawa ke warna tembaga gini Apa sih warna tembaga gak sih ini namanya? Copper Kita ambil Milky Way Kita taruh dulu Terus kita ambil yang brush tadi Bekas mixingan itu Kita blend Secuil-secuil ya Terus ini juga Aku bersihin sedikit Nah aku pengen kasih Kayak sesuatu yang gelap Karena ini kan bold lamp Unknown it is The fun part comes Ini glitternya MOX2 Ini berber-bergold aja gitu Bisa kalian bikin padat Sebenernya glitternya Cuman aku pengen Lebih kayak Ke spread gitu Tengah-tengahnya Wow Wowza Sekarang si MOX2 ini Kita pake di bawah Ini emang kalo glitter Nah kalo glitter baru nih Masih akan ada Kayak sedikit Jatoh-jatoh kecil-kecil karena perkelnya Lebih gede kan Terus kita ambil si Solitude Kita ambil si Unknown sedikit Ambil lagi Unknown Take eyeliner-nya Nah ini Unknown kita pake juga di bawah Jadi dia lebih bold Aku pengen pake juga Warna Aurora ini Sedikit di bawah Nampelin sama si Unknown Terus aku ngambil Sedikit kuas concealer Terus aku beber Cut disini Milky Way Bold glam Terus bahas ini Let's go Let's go So excited Aku mau pake warna Yang Mansion dulu Mansion nya kayak Warna Stone grey Tapi metallic gitu Gitu kan Kayak buah-abu Cantik Nah ini sebelah sini Kita mungkin bikin Ke arah-arah Bold nya Wedding makeup look ya Ini warna-warna disini Ini udah warna-warna Juara ya Jadi kita mix-mix aja Lalu kita Ya bukan Maksudnya kita bowerkan Nah si Siren kita ambil Pake brush bersih Kita pake di bawah alis Ini kebawahnya jadi Cool tone banget Sebelah sini Seru ya Ini bisa Dibawah cool tone Nah jadi gini Kalo misalnya kalian suka cool tone Kalian mainnya di Mansion Poise ya Sedangkan kalo kalian suka yang warm Kalian bisa Popnya pake ini nih Empire Gitu ya Eret Legacy Ini campuran warna Aku belum pernah dibikin Karena ya gak pernah bikin Gak pernah bisa dicampur-campur Kayak gini sih Ini kayak abu-abu Campur ungu Campur coklat Bikin halo kali ya disini Mau ambil warna Story Campur Siren Untungnya bisa dicampur-campur Adeh-adeh Udah ke belian langsung Sama sisanya tadi disana Burgess aja deh Sedikit disini Sekarang mari kita Pake bulu mata palsu Karena ini kan Bold lamp Jadi aku mau pakein Bentar ya Oke guys Ini aku udah pake Bulu mata palsunya As you guys can see Very bold Ini wispy banget Aku kayak udah lama banget Nggak pake bulu mata Sehebo ini Oke nah sekarang kan udah 3 look Sekarang tinggal 1 look lagi Dari yang aku janjiin tadi Yaitu si fun artsy look Tadi itu aku mikir kayak Hapus dulu kali ya Gitu buat bikin si artsy looknya Tapi aku baru ingat kan Ini kan bisa dimix-mix katanya warnanya Sekalian aja aku mau buktiin depan kalian How well it mixes together Kita cepet dulu Bulu mata Biar tadi di atas si Garis bulu matanya Aku kasih kayak eyeliner item dikit Biar lebih ngeblend Jadi jangan gaget Kalau ada sisanya Oke dimulai dari si Futurist Gleam Aku udah get Lalu dari tadi Pengen pake warna Posca Dan juga si Vision ini Jadi kayaknya lucu Kalau misalnya Si Vision ini tuh Ada di depan sini Ini agak tricky Karena tadi udah ada glitter kan Jadi nggak apa Kita coba aja dulu Pasti akan better Kalau misalnya tadi Belum kita kasih glitter Karena glitter kan Dia teksturnya Kalau udah mengering disitu Dia udah stay gitu Ada tekstur di atasnya Dan aku mau sedikit Aku mau semprot si power stay Sedikit ke si kuas aku Biar Visionnya lebih hembring Oke hello Vision Uh It layers nicely Kita ambil domination Buat jadi perantara Antara Nah sebentar ya Ah lucu banget tadi Warnanya Tadaaa Aku mau ambil ini Futurist Kayak ini adalah Gong dari palette ini ya Warna Futurist ini Kalian Perhatiin deh Meskipun tadi di bawahnya Ada warna emas Orange Tapi tuh Warna Futuristnya tuh Tetep keluar Sebagai Futurist gitu loh Bisa Kemix sedikit Tapi dia tetep kayak Aku tetep bisa Mengeluarkan warnaku gitu loh Karena aku mau campur Futurist sama Vision Kita pake di atas sini Kok bagus banget Fantasy Ketemu kayak si Gradesi Orange tadi Sama ketemu birunya Dari si Futurist Kayak ini ya Kayak metallic gitu Itu gak takut jadinya Dari sebelah sini kayak pelangi Jadi ya Fantasy lagi Di bawah sini Kayak yang campurin Futurist sama Stardust Works Biar Stardustnya sedikit lagi Biar lebih mudah Oh my god It actually works Polair sama Fantasy Lucu Solitude Campur Campur Futurist Campur Futurist Buat bikin Biru muda yang lebih Cool tone Aku mau tambahin lagi Si anaknya Futurist sama Solitude Kayak disini Buat bikin yang kayak Tear look Ear look gitu Masih sedikit lagi Sini Seru banget Oh my god Tarik yang beli kesini Kayaknya terlalu fun Sekarang yang sebelah sini Sebelah sini mungkin Dia lebih less artsy ya Karena dia lebih Kayak Emang neutral cones kan Jadi kita masih Aku mau lebih eksperimen Ke looknya Aku pengen bikin Siren Eye Kita ambil trust Coba yang bikin Siren Karena mataku Kayaknya kurang Cetak sih Buat itu Cuman Ini kayak jadi kayak Gitu kan matanya Ini hitamnya Pigmentasinya bagus ya Oh ini terlalu cat eye Ambil sedikit lagi Sudah sini Hitamnya I don't think this is Siren Eye Tapi It is something different Aku mau ambil bedaknya Makeover Power Stay tadi Ini terlalu kayak Nah terlalu Apa kita gak tutupin Pake si Siren ini Let's change The color Cantik sekali kamu Statement Kita ambil 24k Ini beneran kayak basah loh Eyeshadownya pas aku Swipe ini Dan ambil si 24k Campur gorgeous Kita ambil 24k Ini light gold Cantik banget Legacy ini Terus kayak kita Outline gitu loh Oh ini kita tambahin Maskara aja Gak mau aku cover blue mata lagi Karena menurut aku Bagusan pake maskara aja Ini biar kalian bisa liat Si Eyeshadownya So this is Hall of Stars Oke guys Nah itu dia tadi look-looknya Sebelum kita closing Aku mau kasih tau kalian Gimana sih ketahanan dari Eyeshadow ini Let's go So guys So guys itu dia tadi Aku udah kasih tau kalian full swatchesnya Teksturnya gimana Finishnya gimana How it applies Dan ketahanannya Dan ya All in all Kayaknya sih udah terjawab Menurut aku worth it atau enggak Ini worth it banget Packaging wise Ini tuh palette high quality Dan ini aku sukanya adalah Kacanya gede banget Ini belum aku buka Sengaja karena biar pas shooting ini gak mantul Tapi kalian kebayang lah ya Kacanya gimana Tuh kita buka bareng deh Tuh Kacanya besar Bersih Dan refleksinya tuh jernih gitu Gak jadi kayak aneh Muka kita Gak ke distort All in all Makeover Again You guys Nailed it Super bangga banget sama produk lokal Lagi-lagi makin keren Dan ya Kayaknya sih itu aja Buat video hari ini Thank you so so much for watching I hope you guys enjoyed it Gimana? Kalian tertarik buat beli yang mana? Dari aku Mungkin kalau kalian lagi mau eksperimen Warna-warni Makeup art Dan lain-lain By Futurist Gleam Buat yang suka Makeup yang lebih Natural Neatral Dan tadi ya Kalau kalian mungkin wedding Buat this one Kalau mau seru Beli dua-duanya Kalian bisa mix and match Bisa share ke aku Hasil karya kalian Kayak gimana Again thank you so much Udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Semoga ini bermanfaat And I'll see you guys soon Bye guys Annyeong Mwah Mwah sub indo by broth3rmax